Intro 2018 gue pengen buka kopi nih ceritanya Oke Banyak banget udah kopi di Bogor ya pada saat itu juga Banyak banget Sampai detik ini Ya gue citarasa sih ngomongin citarasa Kalo ngomongin konggi ya Aslinya dari nama orangnya Iya Silahkan Denny minum dulu Ini konggi nih ya Gokil Itu yang gue suka nih Boltnya yang gue suka Itu yang Bolt ya Gue telepon ke Blitung Ternyata di franchise-in pada saat itu Oke Iya Nah yaudah gue berjalan lah Kalo gue ngeliat lo Ini si Ricky tetep aja masih Masih eksis gitu lo Iya kan on the track gitu Gila dia pengusaha nih Dan lo tetep eksis Di dunia usia bisnis ini Kopi ini khususnya ya Gue gak mau ngejalanin sesuatu yang Bukan menurut saudara gue yang gak gue sukai Oke Prinsip gue dasarnya simple itu sih Ya di kopi ini Mungkin banyak Pada saat itu bisa kita ambil franchise yang lain bisa Tapi ya Gue sama saudara gue Saudara gue gue ajak survei ke Blitung Oke Lo cobain dulu Suka apa gak Ya akhirnya gue kesempatan Akhirnya gue mulai menghargai uang kecil tadi sih Dan Oke Yang tadinya gue bilang Dulu ngegampangin lo kerja di tambang Lo Solo ya 2 digit dan Montongnya udah Iya 30 juta ke atas lo Terima uang tiap bulan Iya Kita dibayar orang 20 ribu cuy Perdatang Iya Itu gokil sih Parah Kalo orang pasti gengsi Iya Tapi gue yakin Ini ada rencana Allah yang di Di balik ini semua Oke balik lagi dengan gue Denny Kus Naman Di channel gue Den Kus Channel Konten Om Giting kali ini Gue Sangat spesial nih hari ini Karena gue bisa Ngobrol-ngobrol sama Sosok pengusaha Sukses kalo menurut gue Di kota Bogor Pengusaha kopi Yang Nama kopinya kalo menurut gue sudah Cukup viral Mungkin banyak orang tau Langsung aja The one and only Riki Gokil Wih Gokil banget Apa kabar Ki? Baik dan Saati ya Alhamdulillah saati Kondisi pandemi ini gimana Aman lah Ki ya Gak aman dong tentunya Tapi kalo di kesehatan Oh alhamdulillah sehat 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 dong Oke Nah jadi temen-temen Sosok Riki ini adalah pengusaha Dia multi talenta kalo menurut gue Jadi dia Mengabdikan dirinya di Apa ya Dalam Berkarir Di dunia usaha Seperti itu Nah salah satu kopinya Yang sedang dia kelola Untuk di kota Bogor Adalah Kongji Mungkin kalian udah pernah tau Nah ini gue lagi ada di Kopi Kongji Bogor Nah gue Tertarik buat ngobrol sama lu Ki Gue pengen bahas sedikit tentang Kongji sejarahnya Yang gue Tau ya Gue gak sedikit Sedikit tau doang deh Oke oke Itu dari Daerah mana sih Kongji itu Eh sorry Yang gue tau itu daerah Belitung ya Betul Nah itu Spesial dari Kongji Dengan kopi-kopi yang lain tuh Apa sih Ki Sebenernya gini Hmm Eee Cerita dulu dikit ya Ini gue sambil ngerokok apa ya Boleh doang Jadi gue cerita dikit ya Gapapa ya Iya silahkan Gimana Ki Wah awalnya gue lupa 2000 Gue sempet kerja di tambang Awalnya 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 Eee 2014 gue penugasan di Bangka Blitung Oke Tepatnya di Blitung Waktu itu lagi nambang timah lah kita Oke Nah Gue diajak lah temen Temen gue asli orang sana Ini kopi Paling happening lah Disitu Gue coba Gue cocok deh Nah Balik lagi Eee Lidah ya Kebetulan gue lahir Maksudnya orang Sumatera juga Iya Gue gak bisa kopi yang Asem Gue sukanya yang pahir Oke Dan bold Rasanya kan bold Bold Iya Rasanya bold banget Iya Iya Gue bilang nih Gue banget nih kopi Oke Itu pertamanya Dan emang kopi kampung ceritanya Tempatnya juga gak bagus-bagus Emang jelek juga kan Pada saat itu disitu Barung kopinya Itu tahun berapa tuh Ki 2014 gue disitu 2014 ya Gue setahun ya Stay disitu Di Blitung ya Belitung ya Oke oke Jadi gue cukup paham lah Kehidupan disitu juga Nah yang pusatnya itu namanya daerahnya si Burik Kalau gak salah Si Burik tuh nama daerah Nama daerah si kopinya itu deket pelabuhan Oke Oke Si Kongji ini Pusatnya nih ceritanya Iya iya Belum di franchise pada saat itu Oke Setelah Jadi hampir tiap hari dan Gue bawa tumbler gue Pergi-pagi sebelum gue nambang Gue ambil Disitu malem gue taruh lagi tumbler gue disitu Oke Tiap hari Kalau gak gue sarapan disitu Telur baru berangkat Iya Hampir tiap hari lah Nah emang cita-cita gue Iya Dari dulu Ya mungkin darahnya Usaha ya Karena bokap gue juga Bukan pengennya Iya iya Semua berawal tapi dari pekerja dulu Ujungnya kita pengen usaha lah Kalau gue pribadi Apalagi Pengen dagang lah intinya seperti itu sih Oke Oke 2018 Oke 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 Jadi dari 2014 Lu masih kerja Masih kerja tuh ya Sampai akhirnya 2017 gue tuh resign tuh Oke Oke Gue balik ke Bogor Udah gak kerja di taman lagi Oke Nah 2018 gue pengen buka kopi nih ceritanya Oke Banyak banget udah kopi di Bogor ya pada saat itu Banyak banget Sampai detik ini Tapi ya Ya gue cita rasa sih ngomongin cita rasa Kalau ngomongin kongji Ya aslinya dari nama orangnya Iya Silahkan Danny minum dulu Ini kongji nih ya Gokil Itu yang gue suka nih Bold ya Bold ya Betul Ada orang tapi gak suka Makanya rata-rata konsumen gue Dia 30 up umurnya Gitu ya Iya Kalau anak-anak kuliah gitu Itu gak mungkin lah kesini Iya sih Karena Ya orang kampung lah ya Minum kopi kayak gini ya gak sih Ya kan Mereka biasanya campur fresh milk dan lainnya Udah modern ya Iya Untuk awalnya jadi 2018 Ketika lo balik ke Bogor Iya 2017-2018 ya Gue sama sepupu gue Tadinya gue berdua nih Tadi sama sepupu gue Oke Yaudah kita beli franchise Gue telepon ke Belitung Ternyata di franchisein Pada saat itu Oke Iya Nah Yaudah gue berjalan lah Hmm Hitung-hitung Dan itu lo dari nol kayak ya Bener-bener lo baru Merintis Awal Ini kongji nih usaha pertama gue lah itu Iya Tadi sama saudara gue Akhirnya Sepet Ada lain hal Saudara gue juga cabut Terus sempet masuk temen gue Akhirnya ya Sekarang Gue sendiri Nah Terakhir ini ya gue kolaborasi sama yang punya tempat lah Oh gitu Oke Tapi kongji ini sendiri Awal buka kan Di Bogor bukan di sini ya Tepatnya ya Bukan Awalnya di Ahmadiyani Jalan Ahmadiyani Bogor Iya Ahmadiyani nomor 26 Oke Kalau ini jalan apa nih Ki Ini jalan R.E. Marta Dinata R.E. Marta Dinata Nomor 8 Oke Gue close ya pas Sekarang 2000 berapa sih Sekarang 2021 2020 Itu pas awal pandemi ya Iya Bulan Maret gue close Oke Awal itu Makanya pindah ke sini Oke Ini baru berjalan udah 3 bulan lagi ya Karena juga waktu itu kan harus close semua ya R.E. Marta Dinata Oke Oke Jadi awalnya lu memang memutuskan untuk usaha dan memilih kopi Dan kopi itu kan banyak Akhirnya lu memutuskan kongji Karena lu waktu itu kita rasa menurut lu ini gokil nih Dan gue yakin Dan Selera gue aja sih dan sebenernya gak usah Gue gak mau ngejalanin sesuatu yang bukan menurut selera gue yang gak gue sukai Oke Prinsip gue dasarnya simple itu sih Iya 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 Kalau kita kerja Gue kerja kantoran cukup lama ya Dari 2006 Sampai Ya 2016-2017 gue stop kerja kantoran Oke Gue 4 tahun di taman Gue 4 tahun tinggal di hutan Gitu ya Iya Gue balik ke Bogor 3-6 bulan sekali Oke Gila Ya bagi gue Cukup Jadi penjilat Bukan iya Dan gue orangnya cukup idealis mungkin Gue gak mau jadi penjilat masalahnya Oke Gue gak bisa Asal gue seneng gue gak demen Iya 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 Maksud gue yang selagi kita Apa yang kita jalanin menurut kita Bukan baik Program udah ada yang lu tinggal jalanin ya Namanya perusahaan gimana sih Betul Kan se-simple itu Lu tinggal strict SOP beres Kerjaan lu Iya iya Oke Tapi kalau namanya kerjaan kan Sikut-sikutannya biasa Walaupun kita udah biasa nyikut-nyikut orang Bener gak Betul dalam bermain basket Main basket Betul Tapi ya Impactnya dalam kehidupan pribadi kita Kita biasa bersaing Intinya seperti itu Betul Oke Ya di copy ini Mungkin banyak Pada saat itu bisa kita ngambil franchise yang lain bisa Oke Tapi ya Gua sama saudara gua Saudara gua gua ajak survei ke Belitung Oke Lu cobain dulu Suka apa enggak Kalau enggak kita Ya kita gak bisa jalan Kalau lu suka kita jalan Oke Akhirnya ya Gua ke pertahanan ini Ya sekarang tinggal fight Tinggal Tinggal Kapan berkembangnya ya Tinggal Allah yang menentuin lah ya Oke Sekarang tinggal kita Fightnya aja sih Oke Tapi so far lu ngelakuin Usaha ini Ki copy dari 2018 2019 2020 Sampai ada pandemi Terus akhirnya lu Sempet ini ya Sempet terdup lah ya Kemarin dan tutup ya Semua ya Semua sih sebenernya Semua Semua Sektor usaha lah itu dihajar sih Covid ini Dan akhirnya lu buka kembali nih Di RMR Radinata Bogor ya Nah itu Apa yang bikin lu Termotivasi Dan Akhirnya lu bisa buka kembali ini Ki Kiat-kiat apa Gini Kiat Kemarin itu Enggak sebenernya udah gak ada kiat Ben Gitu ya Betul Kalau kita ngomongin kiat Modal abis Oke Bahan bakwa abis Iya Mau kiat apa Iya Kondisinya begitu ya Kasarnya begitu Ya jalan Allah Tadi gua juga udah mau Hands up lah Aduh godang udah lah Gua close close aja dulu Oke Ya Mungkin Allah mengirim seseorang yang baik tadi Oke Ya gua akhirnya kerjasama sama Kang Erick Suganda Oke ya Kang Erick Akhirnya Tiga bulan lalu udah sempet Dia suka ngopi di Kongji dulunya Hmm Telfon gua Ki gimana Kongji lu masih ada gak kontrak gitu Gua bilang masih ada Gua sampe 2022 Oh gitu Eh 2023 ya 5 tahun Kalau franchise itu dengan Kongji lu 5 tahun ya 5 tahun Oke Gua bilang sampe 2023 Iya Gua ada tempat nih Yaudah kita pake aja lah Oke Hasil dan lain lain Oke Ya Atas dorongan itu ya maksud gua Berarti kan gua masih punya opportunity ternyata si Kongji Bener gak? Oke Buka Yaudah gua fight aja Ayo kan kita jalan lagi deh Oke Akhirnya kita buka lagi lah Tiga bulan lalu Tapi kalo ngomong saat ini baik-baik banget Ya gak baik-baik banget Pas-pasan lah Masih dan yang penting Semua bisa kebayar dulu dengan intinya gitu kan Iya sih Ya banyak Ya orang aja Cari kerjaan susah banget ya Bener banget Apalagi kondisi pandemi ini Ki Betul Temen gua yang udah kerja kantoran dulu yang dibawa gua Staff gua ada Hmm Di Tanggera Ketemu gua kesini Ya Baru dipecat kondisinya gitu banyak banget ya Betul Tinggal gimana kita fight kadang Betul Jadi Ki Gua ngeliatnya tuh Gimana ya Menarik sih kalo menurut gua Ki untuk dibahas Kenapa? Karena Dalam kondisi pandemi ini kalo gua ngeliat dulu Ini jadi Ki Tetep aja masih Masih Exist gitu loh Iya kan? On the track gitu Wih gila ini pengusaha nih Dan lu tetep eksis Di dunia usia bisnis ini Kopi ini khususnya ya Dan di luar itu Kalo gua liat Ada usaha-usaha lain yang lu jalankan juga Betul Nah Maksud gua Lu kan sempet di dunia karir lu Di dunia pekerjaan Kantoran lah yang tadi lu bilang ya Apa namanya Artinya lu sekarang ini berjalan Menjalani kehidupan lu Dalam berbisnis Sesuai dengan passion yang lu tadi bilang kan Betul Nah Banyak orang yang Dia mencari uang Dia ga berani untuk Untuk bekerja Mencari uang sesuai dengan passion Apa yang menyebabkan lu Berani untuk fight sesuai dengan passion lu Ki? Gini Gua cerita lagi nih ya Flashback lagi ya Oke Pada saat gua balik ke Bogor Kita sama-sama main basket ya Dende Dulu ya Ada satu passion yang ga bisa kita tinggalin Mungkin sampai detik ini Apa itu Ki? Main basket Oke Gua sempet Kita ketemu senior kita juga lah di SMA 5 Iya Namanya Pian kan Pian Iya Disitulah gua diajak lagi ngelatih Pada saat itu ngelatih basket ceritanya Oke Oke Pada saat itu gua ga ngomongin duit Gua masih di dateng Per dateng dibayar 20 ribu Lu dari kerja kantoran Kerja di tambang Ya tapi waktu itu gua masih punya tabungan Karena baru banget Baru balik balik Oke Tapi dibayar 20 ribu Gua terima Oke Gua jalanin aja Karena passion gua Oke Passion lu ga ngelatih basket Oke Hobi yang dibayar tadinya Tapi gua ga berekspektasi terlalu besar Oke Di basket juga Oke Gua pikir Di umur gua segini Gua punya bayangan Di umur 40 Sampai 50 Gua harus bisa menikmati Hasil kerja keras gua Dari umur 20 Sampai 39 Iya Ternyata Gatau ya Saat ini kan berjamanya Kita harus Wah Ngelewatin Corona Dan lain-lain Betul Kayak roller coaster lah ya Bet Banget Ini ga roller coaster sih Kalo gak tau gua terjun bebas ya mulanya Iya iya Bukan kita doang kali Dene Betul Betul Akhirnya Gua ngelatih Pada saat itu Berjalan setahun 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 Mulai Kecembur akhirnya Di dunia Ke pelatihan basket Oke Setahun Kondisinya Apa namanya Kongji masih jalan tuh ya Sebenernya gua udah ngelatih dulu Baru Kongji berjalan Oke Sebelum Kongji ya Berarti 2017 kan 2017 Gua udah ngelatih dari 2017 tuh Oke Ngelatih Ya Akhirnya gua mulai menghargai uang kecil tadi sih dan Oke Yang tadinya gua bilang Dulu ngegampangin lo kerja di tambang lo Iya Sorry ya 2 digit dan Montongnya udah Iya Iya 30 Iya Juta ke atas lo terima uang tiap bulan Iya Kita dibayar orang 20 ribu cuy per datang Iya Itu gokil sih Parah Kalau orang pasti gengsi Iya Tapi gua yakin ini ada rencana Allah yang di Di balik ini semuanya Tapi saat Pandemi ini Siang 20 ribu tadi ini yang masih bisa menghidupin gua dan Oh maksudnya Maksudnya gimana tuh Pada saat pandemi ini waktu uang 20 ribu tuh yang Bisa ngidupin lo sekarang Maksudnya Orang suka ngehargain uang kecil ya dan Betul Ah receh Iya Yang gua kerjain receh-receh ini lah akhirnya yang bisa bertahan Untuk mempertahankan kehidupan gua ngepingin sih Hukil ya Hukil ya Hukil banget gila Kala mario tuh gua nih Anjir Iya kan Anjir Yang kalo gua pikir Kerja di tambang mah cuy sorry to say nih Yoi Hidup mewah terus Beneran ini realita Iya Keluar Masuk klub Apa sih yang gak dimasukin Iya Bener gak Keluar naik turun pake supir dan lain-lain kerja di tambang 10 ribu 20 ribu mah gak ada artinya ya Di kantong tuh pengennya yang biru sama yang merah Karena emang duitnya panas ya Betul Betul Oke Ya sekarang gak ada artinya itu Gua lebih menghargai duit receh Ngumpulin 500 perak 2 ribu Orang beli apa itu Betul Itu masih bisa menghidupin gua sampai saat ini sih Istilah bahasa motivasinya nih kita gak akan menjadi besar kalo kita tidak menghargai yang kecil gitu Nah Lu yang pintar yang begini Kalo gua gak ngomong gitu Ya intinya seperti itu ya Akhirnya Berjalan Akhirnya gua ngelatih satu klub Berjalan Akhirnya gua dipercaya pegang Ngebantu di Forda Kota Bogor Pada saat itu Oke Akhirnya Akhirnya gua sampai saat ini ngelatih di salah satu klub sama di Akademi Basket Oke Akademi ini di inisiasinya sama temen kita juga Ucub Oh Ucub ya Iya Yusuf Al Kadri ya Iya Dia yang Mantan pemain IBL Mantan pemain IBL Dulu Citra Satri ya Apa CS ya Citra Satri ya CS Pokoknya salah satu klub Indonesia IBL ya Iya Gua masih di Kolbatama Dia udah kesana ya Iya Yaudah Ki kita bikin Akademi Belum ada nih di Bogor Akademi Oke Tahun berapa tuh itu Ki? 2018? Dua tahun yang lalu Oke 2019 ya 2019 awal Awal Akhirnya udah berjalan Ya dari Kita tadi gak ada bayaran dan Yaudah lu mau gak ikut Akademi Gua mau bikin akademi Oke oke Kita cuma ngeliatin skill individu lah Yang tiap rasa itu tuh Dibigin Kita bikin kurikulumnya berjalan Ya Alhamdulillah sekarang bertahan Namanya apa Ki? Bogorians Bogorians Iya Ada Instagram ya? Ada Ada ya? Nanti kita cantumin di sini ya Bogorians Akademi Basketball ya Bogorians Akademi Basketball Oke Pertama Di Bogor ya itu Sekarang udah ada beberapa Udah banyak sekarang ya Ada beberapa ya Foundernya Pak Zaino Mutakin Pak Zaino Mutakin Iya Iya Tau kan ya? Pak Zaino Mutakin tau? Tau Salah satu pejabat pemerintah kota Bogor Betul Sama Yusuf Ya gue sekarang Di fokus di kepelatihannya aja lah Ya Akhirnya Dari basket ya gue sekarang Kecempur juga di Perbasi kota Bogor Oke Nah Jadi merambah tuh ya dari koti Merambah Merambah banget Dan relate nya kenapa? Gue Sekarang ngelati anak-anak kecil ya Oke Gue punya database Iya Ngerti Maksud gue 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 punya grup-grup basket yang isinya orang tua men Gue mau jualan apapun Gue sifat dagang gue Ya disitu lah Gue bisa berjualan Oke Asas manfaat ya menurut gue Tanpa ada yang gue rugi kan Betul Mau beli sukur kan Enggak juga gak apa-apa Intinya seperti itu Tapi yang mahal ini Lu pernah jadi marketing Lu butuhin apa sih? Database kan kita saat ini Iya Lu mau ngelakuin apapun database Betul Karena gue dulu biasa ngelola perusahaan ya Oke Perhitungan mateng Kadang gak sesuai kenyataan juga Ujungnya jawabannya apa? Ya udah Allah tentuin Bener gak sih? Lu bikin anggaran Sekian, 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 sekian Gak sesuai Menurut lu gimana? Ya kan jalannya Allah kan? Betul Rejeki seseorang Rejeki perusahaan Ya udah diatur sama Allah juga tuh perusahaan Ya kayak gitu Akhirnya gue sekarang baru pikir yaudah Selagi niatnya baik Tanpa ada yang harus gue rugikan Oke Lilayat Allah gue jalanin Oke Iya Sesimpel itu Jadi fighting spirit lu lu luar biasa Ki ya Jadi intinya kalo gue liat Apa namanya Kita harus yakin juga apa yang kita jalani Ki ya Betul Sekarang gini Istri gue tuh kerja dan Oke Salah satu di perusahaan BUMN Oke Di bidang kesehatan Hmm Dia sel Ya Kasarnya kan dia punya suami pengangguran bener gak? Kasarnya dia apa? Punya suami pengangguran Ya enggak lah Pengusaha lu Apa jaminan lu akan dapet di tiap bulan? Oh iya Ya pengusaha beda kan sama kantoran yang udah pasti Udah pasti? Ya Akhirnya gue bilang ambil ini Emang lu pasti di kantoran gak bakal dipecat? Ya Balik lagi gak ada jaminan sesuatu Bener gak sih? Betul Gue udah fight aja Ya Kalau sekarang belum Ada orang liat gue Seneng mulu nih si Ricky Update lagi apa Lagi apa Orang kan liat dari luar ya Gatau kita di belakang juger balik Bener gak sih dia? Oke Hahaha Rumput tetangga selalu lebih hijau kan Intinya gitu gue bilang Bini gue Ya gue bilang sama bini gue Tapi sampai detik ini lu hidup apa gak? Gue bilang Hidup kan gue bilang Ya udah udah Intinya gini sih yang gue pelajarin dalam hidup gue Urusan kehidupan Ya Ini pun gue dapet ilmu ini dari guru ngaji gue dulu ya Oke Yang mungkin sampai saat ini gue pegang Untuk urusan hidup Ya gue jadi objeknya Tuhan Paham ya? Jadi objeknya apa? Objeknya Allah Oke Gue gak bisa jadi subjek Untuk urusan hidup Untuk urusan kerjaan Kerjaannya jadi objek gue Gue yang menjadi subjek Jadi gue yang mengatur pekerjaan gue Tapi urusan hidup Ya gue diatur sama Allah Itu aja yang gue jalur Oke Ihtiar tetap dilakukan ya Apa? Iya ihtiar tetap manusia Oh tetep Ihtiar tetap Karena hasilnya Allah yang nentuan juga sih Betul Berarti lu gak bisa Tapi menentukan diri lu menjadi sesuatu apa Gak bisa Betul Ya lu tetep jadi objeknya Allah kan Itu seperti itu kan Betul Karena yang diatur sama Allah ada tiga Ki Iya kan? Betul Mati Rizki Jodoh Nah Makanya tadi gue bilang Untuk kehidupan gue Gue Lebih baik melangkar daripada gue Banyak Ngitung Oke Nah kita nih kalo gue ngangkapnya gue orang bodoh Den Iya Akhirnya gue males ngitung Intinya gitu loh Kayaknya gue males ngitung Yang gue punya Gue punya link Gue punya database Gue punya temen Sikat dulu aja Jalan dulu Nanti kita rapin di jalan Oke Ini menarik nih Kalo orang pintar kan ngitung dulu gak jalan-jalan biasanya Betul Aduh Ntar ini Ntar ini Ntar ini Terlalu banyak pertimbangan sehingga gak jalan-jalan Ya plus minus ya Betul Nah Ki Apa namanya Berhubungan dengan pertanyaan gue yang tadi tuh Dari jawaban lo Nah ini kan kondisinya pandemi nih Betul Yang mana lo pun sudah merasakan Sebenernya bukan lo Lo aja sih Semuanya mungkin ya Nah Tapi Pada kalo kita bicara umumnya Ini banyak banget temen-temen mungkin Seluruh Indonesia Kita bicara di Indonesia lah ya Betul Itu kan banyak Ki Dari seorang karyawan yang sekarang mungkin banyak dia mengalami PHK atau pengurangan karyawan di perusahaannya Nah sekarang nih mungkin Mereka bingung nih mau ngapain gue ya Mungkin ada beberapa orang yang punya save uang beberapa mereka mau gak mau nih gue kondisi pandemi gini Ini mau nyari kerja agak susah gue mau usaha nih Oke Tips dari lu Niki Balik lagi ya Ya Sukses enggaknya Oke Udah ada yang ngatur Seorang tinggal Lu mau jalan apa enggak pertama itu Oke Gue karena kebanyakan nganggur gue sering nonton Sandiaga Uno dan tutup podcastnya dia Gitu ya Terus apalagi program pemerintah apa? Industri kreatif Industri kreatif Ya kayak gitu-gitu Iya Gue waktu itu sempet nonton Sandiaga Uno Gue lupa tapi yang seri yang mana di podcast Dia podcast juga deh podcast ya Pas Andiaga Uno nih Itu sih salah satu inspirator gue ya Oke Dengan pendidikan tinggi Semua punya kasar dan ya Oke Tapi tetep down to earth nya itu ya kan kita gak Luar biasa ya Ya tanpa dengan kemewahan hidup dia Dia gak perlu pakai barang mewah orang tau dia orang kaya gitu loh intinya Iya Lu enggak? Ngerti Ini yang gak punya apa-apa kayak kayak orang kaya Iya Iya Tapi gue akhirnya saat ini Yang Orang kan bisa Bukan karena terbiasa kadang Oke Kalau gue setelah kita lihat nih kehidupan saatnya Orang bisa karena keadaan biasanya dan Keadaan terbesak Orang biasanya bisa tuh Oke Bukan terbiasa lagi kan Orang bisa karena terdesak Oke Dipecat Akhirnya dia harus kreatif Akhirnya kreatif lah berpikir pengen ini pengen itu itu Setuju sih Ya karena keadaan ya kadang gue lihat Orang karena keadaan Betul Bukan lagi karena terbiasa Tapi kan karena keadaannya Mendesak udah Akhirnya membuat kita untuk bergerak Iya Nah gue juga balik lagi Gue ingetin guru ngaji gue dulu Nah Intinya mulai aja dulu Selalu diingetin seperti itu Segala satunya Iya Lu punya pikiran untuk Iya Diri kasih karunia nih sama Allah Pikiran Berarti kan lu harus berpikir ya kad Iya Untuk urusan objeknya seperti apa Iya Lu harus bisa menciptakan Ya saat ini ya Balik lagi sih Yang gue bilang nonton Sadia Gauno Lu harus kreatif Akhirnya gue untuk berpikir lah Kreatifnya seperti apa Harus pinter baca peluang pada saat ini Gue lihat Gue punya usaha Gue ngelatih basket Oh lo udah kasih itu rejeki deh Dua itu Bener gak? Iya Berarti gue punya database Gue bergerak di passion gue Gue secara batin Gue cukup puas dengan apa yang gue lakukan saat ini Oke Sukses gak nyaman Mudah amat Netizen mau ngomong apa Bener gak? Oke Yang jalanin gue ini Gak minta makan sama lo Iya Ya gue ngeliat peluang aja Balik lagi ke basket ya Gue punya basket Oke Gue apa Gue ngelatih di klub Gue ngelatih di akademi Ada satu Yang missed then Dari dua ini Gak dapet ya Ada sport performance Oke Latihan fisik Itu yang gak dapet Akhirnya gue Dengan temen gue sendiri Dengan temen gue juga Kayaknya lo kenal juga Akhirnya gue bikin Maxcon lah Maxcon Fit Club Oke Ini salah satu Maxcon tuh apa Ki? Nama ininya? Nama Bisnis usahanya Bisnis usaha lo Oke Mungkin udah ada di Bogor beberapa Oke Tapi Kenapa namanya Maxcon Maxcon tuh singkatan deh Apa tuh? Dari Maximum Konspirasi Maksimum Konspirasi Yoi Namanya Maximum Konspirasi Oh ya Oke Ke Ya Gue punya temen PT Oke Personal Trainer Ceritanya Anggaplah kasarnya potong cerita Ngambur lah pada saat ini Karena pandemi Oke Dia gak bisa ngajar orang kan Ke rumah-rumah Akhirnya Gak bisa ngajar privat Akhirnya ketemu gue Gue bilang Oke Gue ada privat basket nih Lu mau bantu gak? Hmm Gue Kasarnya ngajar orang Shooting Oke Ada yang privat shooting Oke Tapi gue gak bisa latihan strength Bisa Cuman push up-push up doang Gak sesimpel itu ya Dalam olahraga Bener gak? Kita aja dulu mau gym mati-matian Iya Tiap hari Makan amino Iya Ya Gue bilang Coba deh Kita trial Oke Akhirnya berjalan deh Sampai detik ini Akhirnya Dia juga bantu gue di 3x3 Untuk pegang fitnessnya Anak-anak Oke Ya udah Akhirnya gue bilang Yaudah bot Kayaknya ini ada peluang usaha deh Buat kita berdua Oke Namanya kebot deh Panggilannya kebot Panggilannya kebot Namanya Reza Reza aka kebot Aka kebot Kita kayak punya peluang Walaupun lu ragu Tapi gue berusaha meyakinkannya Ini bisa berjalan Oke Alhamdulillah deh Selagi Balik lagi Gue gak punya hitungan mateng Den Ini mau balik model sekian berapa-berapa Oke Bismillahirrohmanirrohim jalan dah Namanya apa itu tadi Ki? Maxcon Maxcon Maximum konspirasi Maximum konspirasi Itu ada instagram ya? Ada Jadi Ricky ini Basically dia Seorang atlet awalnya Atlet basket Terakhir Koba pertama Ki ya? 2006 ya? 2006 Tapi gak terus gue Oke Tahun doang terakhir Oke Kerja Kerja Ditambang Terus akhirnya lu merambah ke dunia kopi Bisnis kopi Sampai akhirnya lu juga Apa yang lu bisa lakukan Selain dari bisnis kopi lu Ngelatih Dan lu buka Max... Maxcon Oke Maxcon Jadi Mungkin temen-temen disini Kalau misalnya Ada yang tertarik juga Ingin bergabung Maxcon itu apa Lebih Detailnya lagi Intinya ya Betul Kalau Maxcon itu Ki Ngelatih tentang apa Ki? Intinya gini Itu tadi Gue berkonspirasi dalam hal yang positif ya Oke Tentunya Bukan teori konspirasi mata satu Den Oh iya iya Mata satu? Bukan Ini teori konspirasi dalam bentuk hal positif Oke Gue Gimana cara mengcombine Skill seseorang untuk apa yang gue Sedang gue Skill apa nih basket? Secara fitness Secara functional gym Jadi itu apa sih? Dia tuh untuk melatih apa sih? Sebenernya kayak gym sih Kaya gym ya? Fitness Kaya fitness ya? Betul Kaya fitness Tapi Yang kita gunakan Disebutnya sih lebih fungsional gym ya Fungsional gym Body weight Oke Buat naikin atau nuruinin berat badan Kaya gitu juga masuk gak sih? Bisa masuk Tapi bedanya Misalnya contoh Kalo Fungsional gym ini Kita pake battling rope lah Apa tuh? Yang tali ya? Tali Gak cuma satu otot Contoh kalo kita gym ya Oke Pain press Lu fokus ke dada Iya Kalo battling rope Enggak Misalnya kita latihan bahu Iya Cuman bahu yang kena Oke Kalo ini enggak Mereka kena untuk semua otot sih Dari paha Corenya Bahu Lengan tuh kena Contoh main battling rope Oke Saat betul Nah Tanpa mengganggu Biasanya kalo kita gym jadi kaku ya Badan Kalo ini enggak Kelenturan tetep terjaga sih Oke Flexibility nya tetep bagus Makanya Untuk Fit Apa? Sport Makanya disebutnya sport performance Mereka bisa men-support Olahraga apa yang lagi lu tekunin pelatihan ini Oh jadi untuk semua cabang olahraga dong? Bisa dong? Sejauh ini bisa dong Oh gitu ya? Betul Itu tak Tidak ada weight trainingnya ya? Beban Body weight Bebannya badan lu sendiri Oke Iya 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 Karena kecenderungannya kadang kalo orang mau gym Badan gue nanti kayak adera ini Alapun ya Dengan pengetahuan ini menurut gue Betul Karena buat jadi badan dia adera itu Butuh bertahun-tahun sebenernya Bertahun-tahun dan lu butuh supplement yang luar biasa Cuman kan kecenderungannya Umumnya orang berpikir Wah gua nge-gym ntar gua Badan gua kayak adere Dan gua nggak mau Kalo sport performance ini Di negara maju Ya gua sempet ada punya kenalan orang di Filipina pun Mereka udah pake Den Oke Dan Ini contoh dikit lah ya Gua cerita dikit Kita dari kecil sebenernya udah melatihi itu Den Lu inget nggak? Waktu lu TK Lu pake manjat-manjat Ada playground yang lu manjat-manjat terus lu ngegantung Iya Itu udah disebutnya fitness Den Oke Iya Lu sudah melatih otot Udah strength lu udah dilatih bener nggak? Genggaman Oke Lu ngegantung dulu Ada monkey bar kan Apa ya? Disebutnya sekarang lu suka gantung-gantungan kita Iya Kita dari kecil udah melakukan Tapi sekarang mungkin hilang ya Oke Oke Nah itu yang sekarang kita Itu bisa dilakukan dari anak kecil sampai dewasa Den Oke Olahraga ini Oke Jadi ada programnya tingkatannya beda-beda Oke Pokoknya lebih lanjutnya sih lu harus Kapan-kapan lu harus latihan sih? Iya Oke Itu ada instagramnya ya? Ada Itu instagramnya nanti bisa Kalo lu mau join tuh gimana caranya Ki? Join Bisa ada adminnya sih kontaknya ada Adminnya ada ya? Betul Nanti kita cantumin deh ya Kontak personnya ya? Kontak personnya ada Oke Atau lu mau kontak gue langsung juga nggak masalah Jadi kalo misalnya temen-temen yang mungkin dia sedang menggeluti Salah satu cabang olahraga Untuk meningkatkan performance dia dalam satu bidang olahraganya itu bisa ikutan Bisa Bisa banget Oke Bisa banget Dan untuk kalo kategori usia Ki Kelompok usia Ini ada batasan usia yang tertentu nggak sih? Minimum dan maksimumnya? Saat ini gua belum buat ya Oke Tapi gua nentuin dari 10 tahun lah 10 tahun ya? 10 tahun Itu dia Oke Kalo maksimumnya selama kakek-kakek mau coba juga kan Betul sih Umur 70 tahun masih ada yang ikut gym loh Iya sih Iya kan? Gitu kondisinya Iya iya Garang masalah sebenernya Oke Jadi apa namanya Kenapa gua ngajak ngobrol sama sosok lu Ki? Karena buat gue lu sosok inspiratif buat gue Oke Oke Terima kasih banget Karena Apa namanya obrolan disini kalo menurut gua menarik Ki Kenapa? Karena Ya mungkin bisa Kita petik ambil yang baiknya Dalam hal ini adalah kegigihan dalam Apa namanya Fight Untuk bertahan dalam situasi kondisi apapun Yang Kondisi saat ini adalah Corona ya Covid Kayak gitu Banyak temen-temen yang di Dikat Dari perusahaannya Di Bogor kan perusahaan-perusahaan banyak banget tuh yang dirumah kan Kayak gitu Jadi Kenapa nggak kita Mencoba untuk Apa namanya Menjalani bisnis yang belum pernah kita coba Kayak gitu Ya tips-tips yang menurut gue tadi lu sampaikan banyak banget Ya kita jalan aja dulu Jangan terlalu banyak pertimbangan Kayak gitu kan Pada saat ini ya Den Karena ya nggak ada Waktu lu untuk mempertimbangkan sesuatu Betul sih Bener nggak? Betul sih Sebentar tiap hari kita butuh makan nih Betul Argo jalan terus bos Jalan terus Ki Kita udah panjang lebar nih ngobrol Betul Gue Ngucapin terima kasih banget Untuk waktu lu Gue juga sama-sama Iya kan Sharing lu Terus Mungkin terakhir Ki Kita udah panjang lebar ngobrol Ada yang mau disampaikan nggak Ki? Kembali ke laptop Dari usaha kopi lu yang lu jalani Sampai usaha bisnis Dari Oh ya Klub lu juga ya Lu punya klub basket ya Yang lu jalani Ya gue kerja disitu ya Klub basket Juga Teman-teman kalau misalnya ada yang mau bergabung ke klubnya bisa juga kan Ki ya? Bisa banget Maksudnya kota Bogor ya Ini di kota Bogor ya Untuk klub? Dari Ya pasti ada di Bogor Dari mana aja bisa juga gabung ya? Tapi yang jelas Klub ini ada di kota Bogor ya? Apasanya di Bogor Di Bogor Lalu yang ketiga adalah lu ada usaha untuk usaha funksional gym? Funksional gym Funksional gym Funksional gym Oke Tapi lokasi saat ini kita pakai di stadion Pajaijaran Masih Stadion Pajaijaran lu latihannya ya? Oke Ada yang mau lu sampaikan terakhir Ki? Kesimpulan dari obrolan kita? Buat teman-teman mungkin yang nonton? Tetap semangat aja ya Den ya? Oke Tetap lu jaga fighting spirit lu Oke Sportifitas lu jaga Ya bismillah udah Itu ya? Betul Dalam menjalankan apapun itu ya? Betul Iya sih Oke Ki Siap Thank you Ki Sekali lagi waktunya Sampai sama Broden Next kita bisa bikin konten dengan pembahasan yang lain mungkin Ki ya? Amin Buat teman-teman yang udah nonton video ini thank you banget Lu bisa like video ini dan lu bisa share ke teman-teman lu Mungkin gua akan bikin video-video menarik selanjutnya Kalau kalian ada ide untuk bikin video apa Kalian bisa komen juga di kolom komentar Sampai ketemu di konten selanjutnya Peace Peace ya Hehehe Oke Dahlah